Intro Walau sibuk dengan berbagai kegiatan, Kalatiku Paembunan Bupati Toraja Utara yang juga Ketua Satgas COVID-19 Toraja Utara terus berupaya memberikan pelayanan ke masyarakat. Dengan didampingi Kasatpol PP Andaria Sesa serta Sekretaris Kominfo Anugraya Yarundu Padang kembali hadir dalam penyeluruhan BLT kepada warga di Lembang Nanggala. Seperti biasa sebelum membagikan BLT, Kalatiku mensosialisasikan tentang bahaya wabah virus corona. Selain itu, Kalatiku juga menyampaikan agar warga jangan hanya berdiam diri di rumah, namun aktif melakukan penanaman horticultura agar ketahanan pangan di Toraja Utara bisa dipertahankan. Kalatiku penyeluruhan BLT yang sangat saya banggakan, dan ketua BPL yang sangat saya banggakan. Teman-teman yang dibuji saya minta supaya. Kami datang karena pemerintah memberi perhatian yang luar biasa kepada rakyat ini. Pemerintah sadar betul bahwa rakyat ini harus dibopak ketika mengalami kesunitannya seperti ini. Kesunitan di dalam menghadapi virus corona. di mana kita tahu virus corona ini ini sudah, walaupun sudah mulai melambat perkembarannya, tetapi masih merajalela diberapa tempat di Jengkapi Jeng. Puji Tuhan, kita juga rakyat. Sampai hari ini, virus corona itu masih datang. Di rumah ada satu ini yang positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanak, leh? 2, 3, 4, 5, 6. Kanak, leh? Oke. Selamat, leh? Ya, selamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanak, leh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanak, leh? Selamat, leh? Ya, semua di sana. Jadi kalau Pak Alim Ramohan itu, ayo kita ini. Di mana? Di sini, Pak Alim Ramohan. Ya, piri bagian jurn. Pak Alim Ramohan. Ya, tutup piri. Kerapi jurn. Ini, Pak Alim Ramohan. Ya, teman. Ini, tuan, di tanam di hutan. Suka? Suka. Suka. Ada masalah itu. Itu, itu, warna masih tau ini. Gitu, ya, ya, ya. Iya, ya. Iya, ya. Iya, ya.